Brigade Al-Qasam, sayap militer gerakan perlawanan Islam Hamas, pada minggu 15 September 2024, mengaku bertanggung jawab atas operasi penyerangan kompleks di sebelah timur Rafah yang mengakibatkan sejumlah tentara Israel, IDF, tewas atau terluka. Batalion milisi tersebut mengatakan dalam sebuah pernyataan militer, e dalam operasi kompleks tersebut, Mujahidin Al-Qasam berhasil menargetkan bulldozer militer D-9 dengan peluru Yasin 105. Batalion Qasam dan faksi perlawanan Palestina telah menghadapi pasukan musuh Zionis selama lebih dari 11 bulan sejak dimulainya perang pemusnahan di jalur Gaza. Pakar militer dan ahli strategi asal Jordania, Nidal Abu Zaid, memberikan analisisnya terkait klaim Brigade Al-Qasam yang terdokumentasi baik tersebut. Dia menyatakan, kalau sergapan Al-Qasam menunjukkan kalau setelah 346 hari operasi militer di Gaza, tentara pendudukan Israel gagal mencapai tujuan apapun yang ditetapkan. Pada tataran perjuangan Hamas di bidang politik internasional, Abu Zaid memperkirakan kalau pemimpin Biro Politik Hamas, Yahya Al-Sinwar, secara tidak biasa kemungkinan akan merilis rekaman pernyataan untuk mengkonfirmasi kegagalan strategis Israel dalam perang Gaza. Dalam komentarnya tentang perkembangan peristiwa di Gaza, Abu Zaid mengatakan penyergapan kompleks yang terjadi di Rafah, khususnya di lingkungan Al-Geneina, oleh Al-Qasam memiliki arti penting. Abu Zaid menambahkan, persenjataan yang digunakan Kasam, terutama Rudal Al-Yasin 105, hal ini semakin memperkuat kalau simpul dan batalion tempur Brigade Rafah Al-Qasam masih memiliki kompetensi tempur yang memungkinkan mereka melanjutkan operasi militer. Abu Zaid menambahkan, Isaiah mengindikasikan beberapa hari yang lalu, sebagai jawaban atas pertanyaan tentang di mana perlawanan berada, bahwa perlawanan mengikuti metode, latensi taktis, yang menghabiskan tenaga pendudukan Israel dan menghabiskan kemampuan material dan moralnya. Dan inilah yang sebenarnya terjadi dalam penyergapan kompleks di Rafah dan membuktikan kepalsuan narasi Israel. Tentara IDF alami krisis sampai rekrut pengungsi Afrika. Terima kasih telah menonton!